Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Detrick ID, seperti yang sudah saya janjikan hari ini saya akan menjelaskan prinsip dan cara kerja alarm mati lampu yang kemarin baru saja saya buat. Bagi yang belum menontonnya, silakan tonton videonya terlebih dahulu pada pojok kanan atas. Baik langsung saja ke desimak prinsip dan cara kerja rangkaian alarm mati lampu. Dalam kondisi PLN hidup, charger yang terkoneksi ke sumber listrik aktif. Aktifnya charger memberikan tegangan kepada relay beserta LED, yang membuat relay beserta LED hijau aktif. Aktifnya relay membuat sakar yang ada pada relay dalam keadaan pin com terhubung ke pin 87. Pada kondisi ini, rangkaian buzzer beserta LED merah belum mendapatkan tegangan dari baterai. Tentu saja, karena tegangan positif baterai diputuskan oleh pin com dan pin 87A yang ada pada relay. Ketika PLN blackout, charger kehilangan sumber listrik. Dan relay beserta LED jauh menjadi off. Bersamaan dengan itu, saklar yang ada pada relay berubah. Sekarang pin com terhubung ke pin 87A. Terhubungnya pin com ke pin 87A, tentu saja menghubungkan tegangan positif baterai ke rangkaian buzzer beserta LED. Akhirnya, rangkaian buzzer dan LED merah aktif. Ketika PLN hidup kembali, kondisinya akan kembali seperti semula. Yaitu relay beserta LED hijau aktif. Pada kondisi ini, tegangan baterai 16850 tidak akan terkuras. Tentu saja, karena tegangan positif baterai akan terputus selama PLN menyala. Terima kasih telah menonton!